Saya Rudi dari Pujanden, jika ditanya soal RUU Permusikan, maka saya sangat menolak keras, karena ada beberapa pasal yang memberatkan dan sedikit mendiskriminasi untuk musisi yang lain. Maka dari itu, sebelum ini diketak palu atau disahkan, mohon ditinggalkan kembali, Maji Terus Musik Indonesia. Saya menolakkan permusikan karena mengeskualitasi kebebasan musisi untuk ekspresi. Maka tidak apa-apa lain selain menolak. Kita sebabnya posisi jelas-jelas menolak RUU Permusikan di Indonesia. Ya, itu benar-benar menyudutkan dan memonjolkan beberapa pihak musisi di Sukabumi, khususnya di Sukabumi ya, juga di Indonesia. Jelas kami menolak. Halo, saya Mali. Saya menolak RUU Permusikan dan menuntut untuk dihapuskan RUU Permusikan dan fitur Instagram TV ya, karena itu tidak berguna, teman-teman. Sini, memang bakal memaktikan kreativitas teman-teman. Terutama teman-teman yang bergerak ke jalur musik independen. Terbisa orang kolektif-kolektif yang kayak RUU. Daripada kemangsukman di RUU, mending batalkan. Saya menolak dengan adanya RUU Perkentang Permusikan, karena menurut saya dengan adanya RUU Permusikan, permusikan itu dapat membatasi kreativitas kami sebagai musisi, sedangkan dalam bermusik itu tidak bisa dibatasi, harus jujur dan apa adanya. Saya menolak RUU Permusikan Indonesia dan mengajar para musisi Indonesia Saya ikut menolak RUU Permusikan Indonesia, khususnya para musisi ini di sekabuni, dari petakir keputusan, menolak RUU Permusikan Indonesia dan melawan. Saya Darul dari Rangka Rasta menolak keras RUU Permusikan, dikarenakan membatasi para musisi untuk berkreasi, tolak RUU Permusikan. Halo, saya Gian Cezzi, saya menolak RUU Permusikan di Indonesia, karena itu sangat membatasi kami untuk berkarya, kami ingin berkarya tanpa dibatasi. Kami ingin penikmat kami pun bisa menikmati karya kami dengan bebas, karena kami ingin berkarya tanpa dibatasi. Sekali lagi, saya Gian menolak RUU Permusikan di Indonesia. Gian pun baru dalam bentuk draft, tapi menurut saya itu panjang, karena kami para musisi khususnya dari komunitas musisi indi, kreativitasnya tanpa batas, karena itu pure datang dari hati. So, tolak dengan keras RUU Permusikan. Saya perwakilan musisi dari sekabuni, menyatakan untuk menolak RUU Permusikan. Masih banyak yang harus diperbaiki, malah nambah masalah baru. Indonesia menjadi apa? Tolak keras. Bagi kami musik, ataupun musisi, tak perlu harus adanya regulasi, yang sifatnya kontestasi dan membatasi sebuah kreasi apalagi harus disertifikasi. Jika regulasi ini diimplementasikan, bagi kami jelas, ini adalah sebuah diskriminasi, khususnya di Jenderal Underworld. ini adalah sebuah penindasan yang harus kami lawan. dari kini pasti tidak, bagi kami jelasnya...